Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, mulai dingin kasar apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain generik DTC ini biasanya berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Chevrolet, GMC, Dodge, Cadillac, Chrysler, Jeep, Del. Jadi, Anda dihadapkan dengan diagnosa kode P050D yang tersimpan, ini berarti bahwa modul kontrol powertrain PCM telah mendeteksi idle engine kasar saat start dingin. Cold start adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan strategi drivability engine yang hanya diterapkan ketika engine berada pada atau di bawah suhu sekitar. Engine RPM dimonitor oleh PCM menggunakan tegangan sinyal input data dari sensor posisi crank shaft CKP dan sensor posisi cam shaft CMP. Level RPM idle juga dikendalikan oleh PCM. Untuk menyelesaikan tugas yang sedang berlangsung ini, aliran udara masuk harus diatur selama kondisi throttle tertutup. PCM mengatur udara masuk engine saat idle dengan perangkat yang dikontrol secara elektronik yang disebut katup kontrol udara idle. Jika udara dimasukkan ke engine yang tidak diatur oleh PCM, itu dapat menyebabkan mesin kasar menganggur saat start dingin dan kode P050D disimpan. Jika Leon X House Code atau IAC Related Codes menyertai P050D, diagnosa dan perbaiki sebelum mencoba mendiagnosis P050D, mesin macet juga dapat menjadi kontributor idle kasar dalam kondisi start dingin. Jika ada kode macet disimpan, Anda juga ingin mendiagnosis dan memperbaikinya sebelum mendiagnosis P050D. Kemungkinannya adalah jika Anda memperbaiki misfire, Anda juga akan memperbaiki kondisi diam saat start dingin. Jika idle kasar hanya terjadi pada kondisi start dingin, sensor suhu pendingin engine ECT yang tidak berfungsi mungkin merupakan akar masalah Anda. Strategi drivability engine jauh berbeda dalam kondisi start dingin. Jika PCM menerima sinyal suhu engine yang tidak akurat pada saat start up dingin, idle kasar dapat dihasilkan dari pengiriman bahan bakar yang tidak mencukupi atau kenaikan waktu yang tidak tepat. Kode sensor ECT juga dapat disimpan. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, Anda perlu mendiagnosis dan memperbaiki kode terkait sensor ECT sebelum P050D. Jika dalam kondisi start dingin PCM mendeteksi idle kasar yang tidak dapat distabilkan dalam parameter yang diprogram, kode P050D akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala, beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, mungkin diperlukan untuk penerangan MIL, idle air control, IAC, valve, berapa parahnya DTC ini. Idle kasar, atau kualitas idle buruk dalam kondisi start dingin, bisa menjadi indikator masalah yang lebih serius. Kode P050D harus ditangani sesegera mungkin dan dianggap parah, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode mesin P050D dapat meliputi, kayak, Leon X House masalah mulai dingin drivability lainnya kode terkait drivability mendesis atau mengisap kebisingan dari mesin mobil dingin, apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode ini mungkin termasuk, kebocoran masukan udara atau udara busi buruk, sepatu busi, atau koil penyalaan, tekanan, volume bahan bakar tidak cukup, Diagnosis dan perbaiki kode terkait drivabilitas enjin lainnya sebelum mencoba mendiagnosis P050D. Anda akan memerlukan sumber informasi kendaraan yang andal, pemindai diagnostik, dan volt digital ohmmeter, DVOM. Untuk mendiagnosis kode P050D secara akurat, sumber informasi kendaraan Anda dapat memberi Anda diagram alir diagnostik, diagram pengkabelan, tampilan wajah konektor, diagram pin-out konektor, dan prosedur serta spesifikasi pengujian komponen yang akan membantu Anda mendiagnosis kode P050D secara akurat. Ambil semua kode yang tersimpan dan bekukan data bingkai dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan. Catat info ini karena akan sangat membantu ketika proses diagnostik berjalan. Selanjutnya, bersihkan kodenya dan biarkan mesin benar-benar dingin sebelum Anda menguji coba kendaraan. Jika kode tidak diatur ulang dan PCM memasuki mode kesiapan, Anda mungkin berurusan dengan kode yang terputus-putus. Dalam beberapa kasus, kondisi yang menyebabkan kode disimpan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat. Jika kode segera diriset, mulailah dengan berfokus pada faktor-faktor yang paling dramatis memengaruhi cold start drivability. Asupan udara berlebihan terlalu banyak udara yang masuk ke dalam intek, pada saat itu menuntut campuran bahan bakar yang lebih kaya. Dapat membuat idel kasar, periksa kebocoran vakum, selang dan garis vakum tidak boleh retak atau runtuh. Dengarkan suara mendesis atau mengisap dan jangan lupa untuk mendengarkan di sekitar throttle body. Intek manifold packing, booster rem dan katup PCV, selang pemasukan udara. Dari kotak saringan udara ke throttle body, seharusnya tidak memiliki celah atau lubang. Katup IAC memainkan peran penting dalam drivability mulai dingin. Pastikan katup dan kursi bersih dan bebas dari kotoran. Pastikan plat throttle bersih dan bebas dari choking karbon. Periksa posisi katup EGR, itu harus ditutup saat itelejika terbuka, itu menciptakan kebocoran vakum. Tekanan bahan bakar rendah pastikan tangki bahan bakar memiliki bahan bakar bersih yang baik. Jika tekanan bahan bakar rendah, periksa saringan bahan bakar apakah ada penghalang. Enjin misfire pemadam kebakaran yang macet juga akan membuat idel kasar saat start dingin. Misfire jauh lebih mungkin terjadi setelah mesin mencapai suhu operasi normal. Tetapi saya telah menyaksikan kasus-kasus di mana misfire hanya dapat dideteksi selama kondisi start dingin, periksa busi, sepatu busi, dan koil penyalaan untuk mengetahui kontaminasi oli atau air, cairan pendingin, buletin layanan teknis, TSB, yang cocok dengan kendaraan yang dimaksud, serta kode dan gejala yang diperlihatkan, akan membantu diagnosis Anda bersama.